selamat menikmati berjumpa lagi di gemak warang channel tentunya channel seputar dunia berpuyuhan oke pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang update harga pakan puyuh yaitu di tanggal 22 Maret kemarin ya tapi belum sempat saya update atau belum saya sempat informasikan kepada teman-teman bahwa untuk harga pakan khususnya pakan new hope ini yang sudah saya gunakan selama ini itu ada kenaikan lagi ya kemarin tanggal 22 Maret kemarin dan kenaikannya itu mungkin sudah yang ke 4 kalinya ya dalam awal-awal kemarin harga pakan puyuh mulai naik itu sudah 4 kali ini pakan new hope yang saya gunakan ini naik dan untuk kenaikannya masih sama ya yaitu sekitar di angka 150 rupiah per kilo nya jadi untuk kenaikan harga pakan per karung yaitu 7500 per karungnya untuk update terkini harga pakan per karung di daerah saya ini khususnya pakan new hope 500 itu harganya 327.500 rupiah mungkin untuk harga di daerah teman-teman apakah ada kenaikan juga atau masih aman-aman saja nah kabar ini sangat tidak baik ya khususnya buat para peternak puyuh terutama saya sendiri ini yang juga peternak puyuh nah bagaimana tidak seperti itu ya karena bisa teman-teman ketahui bahwa dengan adanya kenaikan pakan lagi tapi tidak diiringi adanya kenaikan telur sama sekali nah untuk di daerah saya sendiri cenderung harga telur masih stabil ya belum ada tanda-tanda kenaikan lagi atau penurunan tapi masih stabil di angka 180.000 per dus atau isi 750 putir nah mungkin dengan kalkulasi seperti ini teman-teman itu bisa menyimpulkan sendiri ya keuntungannya itu berapa misalkan seandainya saya menggunakan pakan murni semua pakan pabrikan semua seandainya satu karungnya itu bisa menghasilkan dua kardus telur atau dua dus telur itu kalau harganya 180 x 2 itu ketemunya 360.000 ketika teman-teman kurangi 327.500 teman-teman hanya mendapatkan sisa sebanyak 32.500 rupiah nah itu adalah pendapatan bersih dari hanya dari potongan pakan saja lain ketika teman-teman masih menambahkan lagi biaya pengeluaran yang lain seperti listrik lampu air obat atau yang lain pastinya malah teman-teman itu tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali nah itu misalkan saja saya kurangi harga pakan saja itu teman-teman hanya mendapatkan sisa 32.500 rupiah nah maka dari itu saya sarankan buat teman-teman untuk berpikir kreatif lah berinovasi bagaimana teman-teman bisa membuat pakan alternatif ataupun membuat pakan campur sendiri itu terserah versinya teman-teman yang penting teman-teman bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini karena harga pakan ini ya kita tidak tahu nantinya bisa naik lagi atau tidak kalau seandainya naik lagi ya siap-siaplah teman-teman harus mengambil kebijakan bagaimana seandainya teman-teman berternak tapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali pastinya teman-teman juga males lah intinya mesti tidak ingin lagi menekuni usaha ternak punya lagi karena tidak ada keuntungan sama sekali nah maka dari itu teman-teman harus pintar-pintar bagaimana supaya masih bisa mendapatkan keuntungan biarpun sedikitpun lah kita bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini biasanya kalau orang jawa itu ruahan kalau di daerah saya itu harga telur itu bagus ya karena permintaan akan telur puyuk itu meningkat karena kalau di kampung saya itu acara ruahan kalau menjelang bulan puasa itu banyak orang istilahnya itu ada acara hajatan jadi pasti membutuhkan telur terutama telur ayam tapi telur puyuk juga sekarang banyak di minati di daerah saya jadi permintaan telur puyuk khususnya di daerah saya ini sebenarnya rame ya atau banyak karena saat ini emang lagi banyak hajatan atau kalau istilah orang jawa itu acara ruahan ya tapi entah kenapa belum ada tanda-tanda kenaikan sama sekali padahal tahun-tahun kemarin itu harga telur puyuk itu bagus ya di musim-musim ruahan seperti ini tapi entah gak tahu kenapa tahun ini kayaknya beda sama tahun yang kemarin harga telur masih cenderung di angka 180 ribu nah mungkin untuk di daerah teman-teman untuk update harga telurnya berapa apakah sudah ada kenaikan atau belum mungkin teman-teman bisa share ya di kolom komentar berbagi informasi dengan teman-teman yang lain nah intinya untuk kenaikan harga pakan ini atau kebijakan teman-teman itu adalah hal yang utama teman-teman bisa mengambil kebijakan atau langkah-langkah sendiri dengan adanya kenaikan pakan puyuk seperti ini entah itu teman-teman mau ambil langkah yang bagaimana ataukah mau mengakhir dini atau bertahan di masa-masa sulit seperti ini tapi kalau puyuk teman-teman masih muda ya sayanglah mending dipertahankan semua saya aja puyuk yang usianya 2 tahun ada yang masih saya pertahankan produksinya masih diangkat 80% Alhamdulillah jadi saya masih bertahan saja lah ini masih saya pelihara dan untuk puyuk-puyuk muda saya juga Alhamdulillah ini masih banyak jadi saya menggunakan pakan alternatif seperti yang saya videokan kemarin itu tujuan saya adalah apa karena saya meminimalkan biaya pengeluaran saya kemarin banyak teman yang tanya untuk ketemunya harga pakan alternatifnya berapa bang nah disini saya jawab ketemunya itu harganya 270 ribu per karong sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati